Yusuf Hamka kecewa dengan Sri Mulyani Yusuf Hamka mengaku kecewa dengan sikap Menteri Keuangan, Sri Mulyani karena tidak banyak bicara mengenai utang 800 miliar rupiah tersebut. Dikatakan Yusuf Hamka, Sri Mulyani selalu mengulang-ulang alasan yang sama perihal itu. Bahkan, Yusuf Hamka mengaku sebelumnya juga sudah pernah bertemu dengan Sri Mulyani dan memberikan berkas-berkas terkait utang pemerintah tersebut. Padahal sudah pernah ketemu, sudah saya kasih berkasnya. Selalu bilang gitu, belum dipelajari, ngelesnya begitu mulu. Pusing saya, katanya, dikutip dari tribun dashmedan.com. Sebagai informasi, utang Yusuf Hamka tersebut berkaitan dengan deposito yang hangus saat krisis keuangan pada 1998 silam. Yusuf Hamka diketahui juga telah menang saat menggugat pemerintah dalam penagihan utang tersebut pada 2012 lalu. Kemudian, pada 2015 sudah ada perjanjian dengan Kemenkeu akan dibayar dalam jangka waktu 2 minggu setelah teken perjanjian saat itu, tetapi sampai saat ini tak kunjung dibayar. Surat tersebut berjudul Amandemen Berita Acara Kesepakatan Jumlah Pembayaran Pelaksanaan Putusan Hukum, Belum diketahui pasti juga berapa akhirnya utang yang akan dibayarkan pemerintah. Versi Yusuf Hamka, utang yang harus dibayar adalah Rp800 miliar hingga Rp1,25 triliun beserta bunga 2% per bulan sejak 1998. Sedangkan versi Kemenkeu adalah Rp179,4 miliar mengikuti putusan Mahkamah Agung pada 2015. Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!